Masih di Kompas Jateng, Saudara, sebanyak 9.000 lebih botol miras berbagai merek, sabu dan ekstasi dimusnahkan di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah. Pemusnahan ini dilakukan sekaligus untuk memperingati Hari Anti-Narkotika Internasional. 9.000 botol minuman keras, 28 kg ganja, 100 gram sabu, serta 500 butir pil ekstasi, kami sepagi dimusnahkan di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah. Ribuan barang bukti narkotika dan obat terlarang, serta minuman keras yang dimusnahkan tersebut, hasil dari operasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah bersama dengan jajaran kepolisian sejak bulan Januari hingga bulan Mei. Dengan menggunakan kendaraan berat, ribuan minuman keras dalam kemasan botol dari berbagai merek dilindas untuk dimusnahkan. Selain itu, barang bukti ganja, pil ekstasi, serta narkotika jenis sabu dimusnahkan dengan cara dibakar dalam tabung insenerator. Meningkatnya peredaran narkotika di Jawa Tengah karena masih longgarnya pemeriksaan di lajur tol Jakarta menuju ke Surabaya. Untuk itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta kepada seluruh jajaran kepolisian dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah untuk mengintensifkan pemeriksaan di lajur tol menuju ke Jawa Tengah. Tapi hari ini peringatan kita adalah jalan tol. Karena jalan tol ini ternyata jarang diperiksa dari atanangannya, tapi di pintu yang langsung orang bebas, maka kita minta perlu kiranya suatu ketika kita bantu kerasi di sana. Karena jalan tol ini terlalu lancar ya. Dan inilah yang hari ini menjadi perhatian kita semua. Kemudian dalam peringatan dari Badan Narkotika Internasional ini, kita semua dibangunkan dari lidur, jumlah yang tidak kecil dari lidur sampaikan, artinya banyak protensi yang akan terus diserang oleh mereka dan kita selalu pas badan. Saya menyampaikan terima kasih. Momen penusnahan barang bukti minuman keras, ganja, dan ekstasi ini diharapkan bisa menjadi momentum bagi semua pihak. Aparat menegak hukum di wilayah Jawa Tengah diminta untuk bahu-membahu dan bersinergi dalam memerangi penundupan dan peredaran gelap narkotika yang semakin canggih modusnya.